Ketua Umum, Ketum, PSI Kaesang Pangarap membuka komunikasi dengan PDIP terkait pemilihan Kepala Daerah, Pilkada. Hal itu disampaikan Kaesang saat bersilaturahmi ke kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nellimurni, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, buat Mbak Puan karena sudah terbuka dengan kami untuk saling berkomunikasi. Insya Allah dalam waktu dekat secepatnya saya akan berkomunikasi dengan Mbak Puan, kata Kaesang kepada wartawan, Kamis, 11 Juli 2024. Diketahui, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyambut baik Ketum PSI Kaesang Pangarap yang melakukan safari politik ke sejumlah partai politik. Menurut dia, safari politik menjelang perhalatan pilkada penting dilakukan untuk membangun komunikasi politik ke parpol koalisi. Puan memberikan sinyal agar putra bungsu Presiden Joko Widodo itu bertandan ke partai berlambang banteng itu, silaturahmi menurut saya penting dan sebaiknya memang dilakukan. Jadi ya harus silaturahmi, ke PDIP, kata Puan. Terima kasih telah menonton!